Halo Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, berberkati Bapak Ibu, seluruh para pendengar dimanapun berada. Bapak Ibu, Saudara, kita akan mengetahui suatu hal yang jarang diungkap dalam Alkitab mengenai cucu raja yang cacat, Saudara. Nah kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Samuel 9 ayat 8. 2 Samuel 9 ayat 8. Lalu sujudlah Mewi Moset dan berkata, Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Saudara dikasih Tuhan, siapakah Mewi Moset? Mewi Moset adalah anak Jonatan, Saudara. Jonatan adalah anak dari Raja Saul yang pernah menjadi Raja Israel. Jadi Mewi Moset adalah cucu dari Saul, Saudara. Apa yang membuat Mewi Moset menjadi orang yang rendah hati? Serangkaian peristiwa yang terjadi dalam keluarga besarnya, Saudara, membuat Mewi Moset menjadi orang yang rendah hati. Ayahnya Jonatan dan kakeknya Saul kalah dalam peperangan. Mati terbunuh dengan sangat mengenaskan. Itu pun belum cukup kemelangan yang menimpannya. Mewi Moset mengalami cacat pada kakinya. Hal ini bisa kita baca dalam 2 Samuel, Saudara. 2 Samuel 4 ayat 4 mencatat di sana. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu. Lalu lari, tetapi karena terpuru-puru larinya, anak itu jatuh menjadi timpang. Ia bernama Mewi Moset. Jika kita membaca bagian ini, Saudara, maka berulang-ulang kita melihat sebutan cacat ini ditunjukkan untuk Mewi Moset. Ia pun kemudian diasingkan di sebuah tempat yang tandus namanya Lodebar. Rangkaian peristiwa demi peristiwa yang menimpannya sangat mempengaruhi perkembangan jiwanya, Saudara. Ia merasa dirinya begitu rendah, tidak ada lagi harganya. Nah, Daud mencari keturunan Saul. Saudara, Daud adalah pribadi yang berhati mulia. Ia tidak pernah menyimpan dendam terhadap perlakuan Saul yang dulu berusaha membinasakannya. Ia berusaha mencari keturunan Saul untuk dipulihkan hak-hak hidupnya. Saudara, Daud adalah seorang pribadi yang hatinya melimpah dengan kasih yang dari Tuhan. Ketika ia mendapat kabar bahwa ada cucu Saul yang masih hidup, dia tidak bersikap acu-ta'acu. Daud berusaha mencari di mana Mewi Moset berada. Saudara, Daud menyuruh orang untuk membawa Mewi Moset datang kepadanya. Hati yang luar biasa. Apa yang terjadi pada saat Mewi Moset menghadap Daud? Kedudukan Daud saat itu adalah Raja Israel, saudara. Dengan kedudukan yang sangat tinggi, ia bisa berbuat apa saja terhadap Mewi Moset. Tetapi bukan balas dendam yang dilakukannya. Sebaliknya, ia ingin sekali memulihkan hak-hak kehidupan Mewi Moset, cucu seorang raja. Daud ingin meningkatkan harta dan mertabat Mewi Moset yang satu itu terbenam di dasar jurang keterburukan. Dengarkan apa kata Raja Daud pada saat Mewi Moset datang menghadap kepadanya. Kemudian berkatalah Daud dalam 2 Samuel 9 ayat 7. Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Artinya, saudara, air tubah dibalas dengan air susu. Terbalik dengan peribahasa yang sering kita dengar, air susu dibalas dengan air tubah. Ketika seseorang membalas kebaikan orang lain dengan kejahatan, Daud melakukan sebaliknya, saudara. Kejahatan Saul yang ingin melenyapkan, kini dengan kesempatan yang dimilikinya, ia bukan membalasnya dengan kejahatan. Puji Tuhan, tetapi sebaliknya, saudara. Daud ingin membalas kejahatan dengan kebaikan. Suatu tontonan atau kehidupan yang mesti kita teladani, saudara. Jangan pernah lupakan kebaikan orang lain. Tapi juga jangan pernah ingat kejahatan orang lain. Itulah rahasia kebahagiaan hidup ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengberkati. Amen. Selamat menikmati.